Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang untuk kelas 9 ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ustaz Zaputik. Pertemuan kali ini akan membahas bab yang pertama. Sebelum ke materi bab yang pertama ini, pembelajaran kontrak belajar dari pembelajaran jarak jauh dimulai jam 10 sampai dengan setengah 12. Proses pembelajarannya harus dilaksanakan semua kegiatan secara darinya, secara disiplin, jujur, dan didampingi orang tua. Yang pertama ini, kontrak belajar dari pembelajaran jarak jauh. Ketentuan penelayannya adalah kehadirannya ini 10 persen, tugas dan keaktifan termasuk ulangan harian dan lain-lain 50 persen, ujian tengah semester 20 persen, ujian akhir semester 20 persen. Sekian kontrak belajar yang saya sampaikan. Mohon dipahami. Bab pertama, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bansa dalam masyarakat. Yang pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang B, ini praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang C, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Ini yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Maksudnya ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa berbagai upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa ini ideologi lainnya. Upaya ini didapat digagalkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Ini bukan maksudnya itu setelah ini itu sudah berakhir. Tapi, tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada periode awal kemerdekaan ya, periode awal kemerdekaan ini tanggal berapa? Tahunnya ini 1945 sama dengan 1959. Ini periode awal ya. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Menghadapi berbagai masalah agar upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini awal periode itu, masa awal kemerdekaan ya. Upaya-upaya tersebut antara lain. Yang pertama, coba dibuka halaman 4 sampai dengan halaman 7 ya. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun ya. Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun ya. Tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Muso ya. Dipimpin oleh Muso ya. Terus dipimpin oleh Muso tujuannya adalah tujuan utamanya mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, dengan kata lain ini, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat dijagalkan. Terus pemberontakan selanjutnya. Darul Islam ya. Coba nanti kalian pelajari halaman 4 sampai dengan halaman 7 ya. Cukup. Sekian penyampaian materi bab 1. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya akan saya beri tugas ya. Tugas untuk materi bab pertama. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!